Tahu nggak, butuh berapa abad buat manusia bisa melawan penyakit mematikan tanpa obat? Sebelum vaksin ditemukan, cacar membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Tapi seorang dokter desa menemukan cara sederhana untuk menipu penyakit itu. Gimana caranya? Yuk, kita cari tahu kisah keberanian yang melahirkan vaksin pertama di dunia. Edward Jenner lahir dan tumbuh di desa Berkeley, Inggris. Sebagai dokter desa, ia memperhatikan sesuatu yang unik. Para pemeras susu yang pernah terkena cowpox, penyakit ringan pada sapi tidak pernah tertular cacar manusia yang mematikan. Pada 14 Mei 796, Jenner mengambil nanah dari luka cowpox di tangan pemeras susu bernama Sarah Nelmes. Cairan itu ia suntikan ke lengan bocah berusia 8 tahun, James Phipps. Beberapa minggu kemudian, Jenner menantangnya dengan virus cacar asli. Bocah itu tetap sehat. Dunia baru saja menyaksikan vaksinasi pertama dalam sejarah. Awalnya, masyarakat menertawakan Jenner. Mereka takut akan vaksin sapi yang dianggap aneh dan berbahaya. Tapi bukti tak bisa disangkal, kasus cacar mulai menurun drastis di daerah yang menerima vaksinasi. Jenner mengirimkan temuannya ke Royal Society. Ia menulis, Mungkin suatu hari penyakit ini akan lenyap dari muka bumi. Meski banyak hambatan, metode vaksinasi menyebar ke seluruh dunia menjadi dasar imunisasi modern. Dua abad kemudian, pada tahun 1980, WHO mengumumkan, Smallpox Officially Eradicated. Prediksi Jenner menjadi kenyataan. Dari satu jarum di desa kecil Inggris, lahirlah harapan bagi seluruh umat manusia warisan abadi Edward Jenner, sang penemu vaksin.